Halo ko friends, kali ini kita lagi ada soal nih, kita tentukan ya hasil dari 4, 4 per 5 ditambah 6, 1 per 2 Nah pertama kita ubah dulu nih bentuk pecahannya menjadi bentuk pecahan biasa Yaitu yang pertama 4, 4 per 5, maka caranya adalah 5 kita kali dengan 4 Yaitu 20, lalu 20 ditambah 4, yaitu 24 Kemudian penyebutnya tetap, yaitu 5, sehingga hasilnya 24 per 5 Begitu juga dengan 6, 1 per 2, 2 dikali 6, 12 Ditambah 1, yaitu 13, penyebutnya tetap, yaitu 2 Maka sekarang operasinya menjadi 24 per 5, ditambah 13 per 2 Mudah kan? Nah sekarang kita harus samakan nih penyebutnya Karena disini operasinya adalah penjumlahan bilangan pecahan Maka wajib untuk kita samakan dulu penyebutnya Dengan cara mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut-penyebutnya Yaitu disini penyebutnya adalah 5 dan 2 Maka kita cari KPK dari 5 dan 2 Nah sekarang pertama kita bagi dulu nih kedua bilangan ini dengan bilangan prima terkecil Yang setidaknya habis membagi salah satu dari kedua bilangan ini Nah ingat ya bilangan prima itu ada 2, 3, 5, 7, dan seterusnya Maka kita bagi dulu dengan 2, 5 dibagi 2 tidak habis Maka tetap kita tulis 5, sedangkan 2 dibagi 2 yaitu 1 Kemudian 5 dan 1 tidak ada lagi yang habis dibagi 2 Maka kita bagi dengan bilangan prima yang lain yaitu kita bagi 5 5 dibagi 5, 1, 1-nya tetap Nah maka sekarang karena hasil pembagian untuk kedua bilangan sudah sama dengan 1 Kita tinggal tentukan KPK-nya Yaitu perkalian dari bilangan pembagi-pembagi primanya Yaitu 2 dikali dengan 5 atau sama dengan 10 Maka sekarang penyebutnya kita ubah menjadi 10 Nah kemudian tinggal kita cari pembilangnya dengan cara Penyebut yang baru kita bagi dengan penyebut yang lama Yaitu 10 dibagi dengan 5 hasilnya 2 Lalu 2 dikali dengan 24 24 dikali 2 yaitu 4 dikali 2 adalah 8, 2 dikali 2 adalah 4 Sehingga hasilnya 48 Maka 48 adalah pembilang yang baru Nah untuk bilangan yang kedua caranya juga sama Yaitu 10 dibagi dengan 2 yaitu 5 5 dikali 13 nanti conference bisa coba kalikan sendiri Hasilnya sama dengan 65 Nah baru deh disini kan penyebutnya sudah sama nih Sama-sama 10 Maka kita tinggal tambahkan pembilangnya Yaitu 48 ditambah 65 Nah bilangan yang lebih besar kita letakkan di atas Lalu kita tambahkan dengan 48 5 ditambah 8, 13 kita tulis 3 Kita simpan 1 1 ditambah 6, 7 ditambah 4, 11 Jadi hasilnya sama dengan 113 per 10 Nah conference bisa jawab sampai sini saja Atau juga bisa nih Kalau misalkan 113 per 10 ini Kita ubah menjadi bentuk pecahan campuran Yaitu kita bagi 113 Dibagi dengan 10 11 dibagi 10, 1 Karena 1 dikali 10 sama dengan 10 Dimana 10 adalah hasil perkalian yang paling mendekati 11 Lalu 11 dikurang 10 yaitu 1 3 kita kurangkan, maksudnya 3 kita turunkan 13 dibagi 10 yaitu 1 juga Karena 1 dibagi 10 hasilnya sama dengan 10 Dimana 10 adalah hasil perkalian yang paling mendekati 13 Lalu kita kurangkan Sisanya adalah 3 Maka kita bisa tuliskan hasil pembagiannya kan 11 Kita tulis di depan Kemudian sisanya yaitu 3 Kita tulis sebagai pembilang dan penyebutnya tetap yaitu 10 Jadi jawabannya bisa 113 per 10 Atau juga sama dengan 113 per 10 Mudah kan? Sudah selesai nih untuk pembahasannya Semoga bisa membantu ya Semangat terus belajarnya ko friends Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya